Saudara aturan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur menuai polemik. Selain soal kesiapan siswa, ketersediaan transportasi yang memadai juga menjadi sorotan. Sekolah jam 5 pagi? Wow! Tuh, zaman saya dulu, jam 5 pagi itu waktu sekolah SMA, itu baru bangun tidur. Karena sekolahnya baru masuk jam 7 pagi. Nah, ini sekolah jam 5 artinya berarti pelajaran sudah mulai pukul 5 pagi. Dan artinya lagi, harus berangkat sekolahnya pagi-pagi buta dong? Ya, jam 4 atau jam setengah 5 lah minimal dari rumah. Terus naik apa? Emang angkutan umumnya udah ada? Ya, bisa sih, dianterin ya. Atau naik kendaraan sendiri. Nah, tapi buat yang sudah punya SIM ya. Kalau belum punya SIM, nggak boleh. Minimal harus dianterin. Dan lagi, kalau jam 5 sudah mulai sekolah, jam 9, jam 10 gitu, bukannya udah mulai ngantuk ya? Gimana nih? Yuk, diskusi. Jadi, kebijakan untuk sekolah mulai jam 5 pagi ini tercetus dari Victor Laiskodat, Gubernur Nusantara Timur. Ide ini muncul dari keresahan Pak Gubernur, karena banyak sekali lulusan SMA dan SMK di NTT yang ternyata tidak masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas terkebuka di nasional ataupun internasional. padahal 50% APBD NTT ini masuk ke Dinas Pendidikan. Di luar itu, sebenarnya Pak Gubernur ini ingin mengasah kedisiplinan dan juga etos kerja dari para siswa. Dan sebenarnya juga Pak Gubernur ini mengakui bahwa ini pasti akan berat di awal, tapi pasti butuh perjuangan dan juga pengorbanan dalam melakukan perubahan. Tapi Pak, jam 5 pagi itu bukannya masih gelap ya? Transportasinya gimana buat para siswa? Banyak orang menyatakan itu pagi buta. Hei, lihat baik-baik. Matahari terbit di Nusantara Timur itu 5.48. Jam 5.48 menit. Ternyata kebijakan ini sudah dimulai dan didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Pak Menteri mengatakan, intinya kan Pak Gubernur ingin ada revolusi mental dari sektor pendidikan di provinsi NTT. Dan itu bagus, agar pendidikan di NTT tidak terjebak di zona nyaman dalam ketidakmajuan. Itu pendapat Pak Menko. Gimana dengan para siswa dan orang tua? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak masalah Kak. Soalnya kan sudah terbiasa, saya sudah terbiasa bangun pagi dan mungkin lebih baik supaya kita bisa dapat mengatur waktu kita supaya pas malam hari mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita, tidak perlu lakukan untuk kita bisa siapkan diri untuk pergi ke sekolah besok. Masih sulit sih Pak, soalnya kan soalnya semua orang bisa bangun jalan lima pagi karena rata-rata sekolah di kompak-kompak itu kan mulai jam tujuh, jam delapan. Jadi pasti Ketung masih beradaptasi dengan pola yang diambilkan oleh para guru. Dengan ini juga dia bisa tahu waktu, dia bisa atur saya harus sekolah pagi, malam dia tidak bisa banyak bermain, dia atur waktu untuk dia belajar, tidur sedu, bangun sedu. Ada yang setuju, ada yang sudah biasa, ada juga yang merasa khawatir dan juga wasos dengan kebijakan ini. Pertanyaannya, kira-kira kebijakan ini bisa berubah nggak ya? Dalam penerapan jam lima dimaksud saat ini telah dilakukan oleh sebuah negeri kota Kupang yang terletak di bilangan segimana. Nah ini memasuki hari kedua. Dan ini bersifat uji coba sambil pemerintah provinsi melaksudkan seleksi terhadap sekolah hingga menyisakan dua sekolah unggulan yang terbaik yang akan diintervensi dan dikawal secara total. Evaluasinya selama satu bulan. Oh, masih uji coba dan bakal dievaluasi. Ngomong-ngomong soal evaluasi, mungkin ini jam masuk sekolah di beberapa negara lain bisa jadi pembanding. Misalnya negara tetangga kita di Asia Tenggara, jam masuk sekolah di Singapura ini dimulai pukul 8.30 pagi atau setengah sembilan. Di Malaysia, lebih awal satu jam, yaitu 7.30 atau setengah delapan pagi. Bagaimana dengan negara maju di dunia? Di Inggris, sekolah ini dimulai pada pukul 8.30. Di Amerika Serikat, dimulai jam delapan pagi. Kegiatan belajar mengajar di Cina, dimulai pukul delapan pagi. Di Korea Selatan, jam delapan pagi. Sementara di Jepang, pukul sembilan pagi. Hmm, tadi kan Pak Gubernur tuh bilang ini untuk kedisiplinan dan juga etos kerja para siswa. Dan itu setuju sih. Tapi, apa iya? Benar-benar bisa efektif dan bermanfaat untuk para siswa? Kita bicara bukan hanya soal kecukupan tidur, kita bicara soal irama sirkadian. Irama sirkadian tuh artinya jam biologis gitu ya. Ya, usia remaja sampai pertengahan 20-an ini punya kebutuhan tidur itu masih delapan setengah sampai sembilan seperempat jam. Dan masih punya kebutuhan jamnya itu agak unik ya. Di mana sekitar jam sembilan, jam sepuluh ini penuh dengan vitalitas. Jadi ini sebenarnya waktu yang ideal untuk kita berkarya. Ya, baru ada kantuk ideal untuk tidur itu di sekitar jam sebelas ke atas. Gitu. Jadi, idealnya kita membuat jadwal itu disesuaikan dengan jadwal sirkadian ritem atau irama sirkadian kelompok usia ini. Nah, ternyata bangun terlalu pagi itu juga gak bagus bagi kesehatan. Bangun terlalu pagi, ya sudah pasti akan kurang tidur. Dan kondisi ini akan memicu kelelahan serta ngantuk sepanjang hari. Karena kita harus memulai aktivitas sedari pagi. Dan ini bisa berujung pada risiko kesehatan. Seperti stres dan bisa memicu munculnya penyakit lain. Nah, itu tadi pendapat dari pakar kesehatan. Kira-kira kalau kayak gini, mendingan kebijakan ini tetap diteruskan atau diubah? Atau kamu punya pendapat lain? Bisa nih. Lanjut di kolom komentar. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.